Dia batuk-batuk, muntah darah, keluarlah paku dan kater Dari mulutnya gitu? Dari mulutnya Gue pikir-pikir pake logika Kok ini keluar paku, kater gitu? Bener tajam? Kok gak ada yang sobek? Itu mulai bang Yang namanya perut tuh Sampe urat-urat warna hijaunya tuh Sampe keliatan Yang gue tadinya satu meter setengah Gue jadi mundur tiga meter Semuanya Karena yang di logika gue, yang gue pikirin tuh Kalau pecah nih, ya dalam aja bisa Seperti itu bang Jadi ada sosok Berjubah putih Laki-laki Tapi mukanya sempat cahaya Gue gak bisa liat mukanya Dia dengan sorban segala macam Disitu dia nanya ke gue Antum Dari ngapain disini Belum waktunya antum disini Pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Badru Caps Lock Kali ini sob Gue kedatangan lagi nih Salah satu warga dari Kabupaten Tanggrang Nah, orang di samping gue ini Dia mau cerita nih Tentang pengalaman horornya Waktu kena santet Dan dia hampir jadi tumbal nih Langsung aja nih Kita kenalan siapa orang di samping gue ini Halo bang Iya Siapa namanya bang? Namaku Ilham Silistiana Biasa dipanggil Ilham Ilham ya Thank you bang Ilham ya Datang kemari Mau berbahagia kita ini bang nih Dan Tangerangnya dimana sih bang? Gue tepatnya di Lego Oh Lego Kabupaten Tanggrang Kabupaten Tanggrang Tahan dulu bang Ilham Oke siap Sebelum kita lanjut-lainnya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan diaktifkan loncengnya Buat teman-teman yang sudah subscribe Kita banyak-banyak terima kasih Selama Youtube ini masih berdiri Donasi akan terus berjalan Oh iya Buat teman-teman yang punya tepang-teman horor Saat pendakian gunung Atau apapun itu Dan mau berbagi cerita ke kita Langsung aja follow Instagram gue At Badru Caps Lock Chat aja disana Kui kita gibah misteri disini Langsung saja kita ke Gibah misteri Halo Bang Ilham Gimana nih bang Cita pengalamanan nih bang Jadi disini tuh gue bakal ceritain Yang dimana teman gue Hampir jadi korban pesugihan Oke Yang dimana dia tuh gak mau masuk Apa ya Ya kamera mungkin karena Alasan tertentu Dan gue disini sebagai Perwakilan dari beliau Seperti itu Awal mula kejadiannya tuh bang Yang gue tau Yaitu pacaran Dari pacaran itu dia udah gak direstituin tuh Sama keluarga si perempuannya Terus dia masih berhubungan lanjut Dan sampai akhirnya dia tuh Maksakan untuk menikah Sampai maksa menikah Dan mungkin Dengan sedikit hidup mungkin ya Dan diteruskan Alhamdulillah menikah Tapi Di sela-sela Pernikahnya itu Ada beberapa tamu Yang dimana Dia kenal Dia tuh kenal Orangnya kenal Ngasih amplop lah Pas waktu hajatan Atau festa pernikahan beliau itu Setelah Festanya selesai Malam-malamnya kan dia buka amplop dong Buka amplop kan ada orang-orang Dan empat amplop itu Dalamnya bukan ya Yang kita masuk ke logika Seperti uang Atau apa gitu Tapi wapak 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 Empat-empatnya wapak Dan dia gak ngerti Ada tulisannya Seperti Arab Dia ngerti Dia cuma lihat Disitulah Awal bulan kejadian Oke Seharusnya Ini honeymoon kan Honeymoon untuk Rumah tangga baru nih Kehidupan baru Tapi Selang dia melihat Wapak empat itu Sampai dia gak bilang Bininya bang Dia tetap simpen Nah Sampai bininya bilang Dia tuh Tidur Hampir satu bulan penuh Satu bulan penuh Hampir Tidur gitu Iya Tapi si korban ini Yang namanya Agus Dia tuh gak pernah cerita Ke bininya Bahwa dia tuh Mendapatkan wapak empat Dari tamu Profesor mereka itu Sampai Dia tidur Penduturan istrinya tuh Hampir satu bulan penuh Hampir satu bulan penuh Satu bulan penuh Penduturan istrinya Tapi dia merasa Cuma satu hari Satu malam tidur Setelah itu Dia tidur Dia sering banget Memangin namanya Kerasukan Dan kerasukannya Bukan satu Dua Kalau bisa dibilang Bukan satu Dua mahal Kadang ada yang Perempuan Seperti perempuan Kadang juga ada yang Cowok Dan bahkan Seperti macan Juga udah Sering banget Nah untuk Penanganan mereka tuh Awalnya Mereka check up Dulu ke medis Untuk menanyakan medis Karena Itu juga di medisnya Ya Kadang-kadang kan Dia kayak Keringat dingin Atau gimana Takutnya kan medis Dicek ke Salah satu Rumah sakit Atau Puskesmas terdekat Nihil Enggak ada hasilnya Enggak Dia tuh Sehat-sehat aja Dokter semua bilang Sehat-sehat aja Dan dia Baik lagi lah Ke rumah Tapi tiap hari Keserupan Si Agus ini nih Si Agus ini Tiap hari keserupan Jadi keserupannya itu Bang Setiap Pak ada maghrib Kalau pagi Ya dia ngerasa Biasa aja Udah Pak ada maghrib lewat Keserupan Terus keserupan Sampai subuh Dia ingat lagi Sadar lagi Jadi setiap Habis maghrib ya Setiap Habis maghrib Dan istrinya tuh Semuanya dan keluarga Mertuanya Coba mencari Obat lah Bisa dibilang Ke orang-orang yang ngerti Gitu kan Dibawalah ke salah satu tempat Dan dia dirujuk Untuk dibawa ke Gunung Karang Gunung Karang Daerah Pandeglang ini nih? Daerah Pandeglang Ke Gunung Karang Menurut si Agus ini Dia dari rumah tuh Menuju ke Gunung Karang Dia sadar Tapi di saat Sampai Gunung Karang Dia gak sadar apa-apa Maksudnya Pingsan lagi atau apa tuh? Dia bilang Dia nanya juga kan Sama bininya Kenapa gue gitu kan Gue kenapa nih sih? Keserupan lagi Setiap di Gunung Karang Seperti itu Dan bukan satu kali Bang ke Gunung Karang Dia tiga kali Tiga kali Bulak-balik Gunung Karang Nah disitulah Awal mula Gue ketemu lagi Sama temen gue Jadi Gue tuh lagi Menuntut ini Di salah satu Pono pesantren Dan Beliau Si Agus ini Dirujuk untuk Ke pesantren gue lah Di pesantren gue Dia dititipin Dan ternyata Hasilnya sama juga Setiap malam keserupan Hampir satu minggu Disana Gue nemenin dia Karena Yang kenal dia itu Ya cuma gue Jadi temen-temen gue Kenal dia Cuma dia gak kenal Temen-temen gue Cuma kenal gue Alhasil Gue doang Dia ajak ngobrol Nah disitu Guru atau pemiming gue Bilang Ham Coba Jangan sampai ngelamun Karena Harus digaris Bawahi bang Setiap dia ngelamun Pasti masuk Setiap dia ngelamun Pasti masuk Udah capek banget Gue bang Ajak ngobrol Dari pada magrib Sampai Subuh tuh capek banget Ya gue cari topik apa Yang gak jelas pokoknya Yang pentingnya Sampai ngelamun Setiap malam gitu Hampir satu minggu Kurang lebih satu minggu Dan Ada lucunya juga bang Kadang Kita udah capek juga Karena kan Ya gue juga minta bantuan Temen-temen juga Ayolah Kita bareng-bareng ngobrolnya Jangan gue doang Berdua kan Gue juga capek nih Gue udah ngulih tiap malam Ditemenin sama anak-anak Ngobrol lah Berbaur kita Kita berhenti setak Cuma Sekian detik Dia masuk Tapi dia nanti keluar sendiri bang Dia keluar sendiri Masuk Lagi begitu mulu Temen-temen tuh udah capek juga Sampai bilang gini Jadi kan Penoposantren gue tuh masih Adat-adat bang Dengan Apa ya Bilik Mungkin bilik itu Kayak Rumah-rumahan Jaman dulu Nah Dia tuh di pojokan bang Sambil Ya gitu lagi Kerasukan nih Kerasukan Temen-temen gue nih Bocah semua nih Udah pada gedeg nih Udah capek nih Tiap malam Kemasukan mulu kan Sampai ada kata-kata Keluar kasar gitu Iya Pegang bantal satu-satu Pegang bantal satu-satu Tunggu Itu kan Satu-dua-tiri Kalau dimasuk Kita lemparin bantal Bener banget Temen gue ngitung Satu-dua-tiga Dia masuk bang Masukan lagi Kemasukan lagi Dilemparin bantal Anak-anak semuanya Barang semuanya Sambil bilang Ya Keluar kata kasar lah Capek Karena menelapkan Kecapekan kita Kita ini bang Jagain dia Terus aja Disampai ngeliat Sering banget Bukan sering banget Bahkan sampai sekarang Dia tuh masih ngeliat Mahluk-mahluk astral Seperti itu Sampai sekarang Sampai sekarang detik ini Kalau kita lagi ngobrol Baru-baru seperti ini Ada yang lewat Yang namanya Orang mungkin Apa ya Belum terbiasa bang Jadi dia nanya Ke anak-anak Itu yang lewat Kucing siapa Yang maksudnya Kucing itu Macan mungkin Kucing siapa Ya anak-anak bingung kan Ya anak-anak gak liat Ya Sambil nengok-nengok Sama ya Kucing-kucing Kucing siapa ya Gitu sama ya Nah Ditanganilah Satu minggu Di kobong kan Pondok pesantren itu Ditangani satu minggu Disitu Udah makin Apa ya Bisa dibilang Mungkin makin parah Makin parah Karena apa Karena Mungkin si Makhluknya itu Tahu Bakal ditanganin Satu kejadian Satu momen Yang dimana Siang hari bang Pecis depan mata Sama anak-anak Depan gue juga Dia batuk-batuk Muntah darah Keluarlah Paku Dan kater Dari mulutnya Dari mulutnya Gue pikir-pikir Pakai logika Kok ini Keluar paku Kater gitu Bener tajam Kok gak ada yang sobek Pas gue liat Gue pake logika Coba-coba pake logika nih bang Kok gak ada yang sobek Dan itu Sehari bisa Tiga kali batuk Keluar paku itu lagi Keluar paku Pakunya gak ada yang lurus bang Semua bangkok Dan berkarat Katernya pun Gak ada yang pul Kater itu kan Cuma patah Potongan itu Potongan kater Keluar dari mulutnya Jelas-jelas Kalau ngeliat Di depan muka gue Dia setiap batuk Keluar darah Sama kater dan paku Seperti itu Sampai satu waktu Gue pengen pegang nih Gue sendiri pribadi Gue pengen pegang kan Gue diomelin lah Sama buruk Penggiming Jangan Jangan asal pegang aja Takut Baliknya ke lu Ke gue Oh Disitu gue dapet pelajaran dong Oh jangan Gampang ambil Apa ya Tindakan juga Harus dipikir-pikir dulu Oke Terus Terus Berlanjut-berlanjut Sampai ada momen Banyak momen lucunya Karena Salah satu yang gue Ingat tuh gini bang Jadi gue tuh Dia dikobong Gue keluar ke warung Bertiga Disitu posisinya ada Empat Santri Termasuk gue Dan Berlima tuh sama dia Dia dikobong Sama temen gue Gue bertiga ke warung Setelah balik di warung Balik ke situ Posisi itu yang gue ingat Setengah tiga Setengah tiga Subuh Udah lagi ngobrol biasa bang Biasa Dia masuk Tapi Kali ini cewek Yang masuk kali ini cewek Sopan Assalamualaikum Dia bilang Sopan Dengan pembahannya Bisa dibilang mungkin Nyeramain kita-kita Bilangnya gini Kalian harus kasih Sama Ustadz Sama guru gue Sosok itu masuk ke si Agus ini Iya Ke si Agus ini Dan bilang Dan bilang ke Gue semua nih Kalian ini harus kasih Sama Ustadz Jangan kebanyakan main Kalian harus ngaji Gue bertiga Sepakat Dan gue malah dengerin dia Iya Si sosok ini Yang masuk ke si Agus Oh iya juga ya Kita kebanyakan main nih Udah Gue bertiga langsung pergi Gila Ngambil air udu Gue langsung baca-baca Ya Yang anak-anak baca Quran Gitu kan semuanya Ternyata temen gue Yang satu lagi Ini belum tidur Alhasil apa Pagi-paginya Langsung lah Ada berita Dari temen gue Yang belum tidur Bilangnya seperti apa Gini bilangnya Langsung gue disidang Atau anak-anak Walaupun ya Sidangnya gak serius banget Pake bacaan Sampai sekarang Jadi Bahan cengen gue tuh Lu bertiga Kalau disuruh sama AA Yang maksudnya Gue biasa Panggil guru gue tuh AA Kalau disuruh sama AA Ngaji Lu biasanya Ya Sepik-sepik tidur lah Sepik-sepik ke warung Atau ke warung Lu disuruh Sama makhluk begitun Pada ngaji semalam Kan diem gitu bang Gue nanya balik dong Emang lu tau Tau dari mana lu Gue sama lu belum tidur Gue tau lu pada ngaji Disuruh sama Yang masuk sama si Agus Gue diem kan Sampai satu keluarga guru gue Tidak tau ya Ngetawain gue Ya karena Iya ya Disuruh guru Kagak mau ngaji Sepik-sepik tidur lah Kalau pagi atau apalah Disuruh begitu Malah pada ngaji Kan bego juga Seperti itu Terus Selang berhari-hari Makin hari tuh Makin parah nih bang Sampai Parahnya gini Setiap Pada maghrib Kan namanya Aktifitas di Satu konekosan rin itu Semuanya kan ngaji Gue ngaji nih Nggak Di penoposan rin gue tuh Nggak banyak banget bang Paling ada 5 Paling ada 6 Ngajilah gue Gue lupa itu berapa Si Agus ini Si korban ini Ada di luar Tapi tetap dalam lingkungan rumah Kok bang itu Gue di dalam dong ngaji Kemasukan Kemasukan lagi Kemasukan lagi Pokoknya itu tiap hari Judulnya semua Kemasukan sama bang Terus kemasukan Kemasukan Nah Setelah ngaji Guru gue lagi Dijelasin Sama lagi Yang apa yang dibahas Lagi ngaji itu Dia nih Ngeganggu lah Guru gue lagi ngomong Dia suka teriak-teriak Sampai Guru gue tuh Ya emosi juga Ini Beginian Ngeganggu banget Kalau masuk Masuk aja Tapi jangan berisik Nih tas B Tas B Kasih ke anak-anak Kalungin Dikalungin bang Ke si Agus itu Pas dikalungin Dia berontak-berontak Minta dilepasin Minta dilepasin Dan dia bilang Panas 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 Gue disini Pada ngelamun Nama anak-anak sama Ternyata makhluk gitu Bego juga ya Kenapa gue bisa Mbilang bego Apa susahnya tinggal Ngelarin begini Iya Kok dia malah Lepasin Padahal dikalung dia doang Sampai begitu Sampai Udah biarin Kata gue Biarin Biar tahu Sampai akhirnya Makhluk itu nyerah Bang Makhluk itu nyerah Keluar sendiri Dan selama dikalung Ya Alhamdulillah Gak apa-apa Tapi kan emang Tas B Tas B Buru Dilepas lagi Nah Kata guru Guru Ngobrol Sampai keluarga Mertuanya Ini kalau begini Terus Kasian Kasian si Agusnya Kasian si Agusnya Kalau terus-terusan Begini Itu kasian Gimana Kalau kita tanganin Lebih serius Oke Kira-kira Kapan Ya Guru Atur jadwal dulu dong Udah hari H Semua santri Yang gak ngaji pun Dipanggil Kalau gak salah Mungkin 13 orang Ada semua Kata guru Ayo berangkat Ke rumah si Agus Bukan ke rumah Agus sih Karena dia tinggalnya Di rumah mertuanya Oke Gue berangkat kan Emang gak jauh banget Lokasi rumah mertuanya Gue berangkat Jalanin kaki Sampai sana Nah Si Agus tuh langsung bilang Ke guru A Tadi gue liat bola api Turun depan rumah Lama begini Diem Terus ngilang 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 gitu aja Ya guru gue Gatau juga Karena beliau Mungkin lebih ngerti Cuma udah gak apa-apa Dalam Kita biasa kan Ngopi-ngopi dulu aja Nggak santai aja dulu Iya Mulailah disitu eksekusi Oke Disini bang Pengalaman yang dimana Gue cuma dulu nonton Di televisi Ini jadi pengalaman gue Apa ya Yang gak bakal gue nguan Di depan mata Di depan mata gue bang Nggak bisa pikir pakai logika bang Oke Jadi disini tuh Gue melihat yang dimana Orang Seorang cowok Agus ini cowok kan Seorang cowok Yang posturnya Tinggi mungkin 160 cm Nggak gemuk Ya Mungkin Bisa dibilang Kurus juga Enggak lah Gitu Dia tuh Kayak orang Ngandung Anak kembar bang Perutnya buncit gitu Buncitnya kayak ngandung Anak kembar Ya gue gak tau Karena Salah satu tante gue Punya anak kembar Kalau Ngandungnya kan Kayak Mengkak gitu bang Kalau anak kembar tuh Mengkak Itu kan Itu kah yang Ngandung anak kembar bang Nah Disitu gini bang Awalnya Kata guru gue Yaudah Sekarang semuanya Baca solawat 13 orang ini Semua baca solawat Lampu matiin Si Agus Sudah tiduran Berbaring lah Gue Sama anak-anak Yang 13 orang itu Termasuk gue Jarak ke si Agus itu Satu meter setengah Awalnya Satu meter setengah Dia berbaring depan gue Guru gue Mulai solawat Mulai solawat Baca solawat semuanya Baca solawat Guru bilang lagi Lebih kencang katanya Oke Lampak kencangan kita Mulain lah Bereaksi Si Agus mulai keserupan lagi Sambil ngeliatin anak-anak nih Termasuk gue 13 orang itu Diliatin satu-satu Jadi berbaring bang Berbaring cuma Palanya doang Nengok Nengok Palanya begini Neliatin Kita semua Terus katanya Terus katanya Dia ngeliatin kan Kita semua nih Ke 13 orang itu Ngeliatin aja Ya gue Pikir gue sendiri Pribadi mikirin Gue diingetin gak nih ya Ngeliatin gak sih Gue bilang Ah buru alamat ah Gue bilang Ada guru gue kan Gue percaya sama buru gue Oke Terus ngeliatin Nah guru bilang Salah satu Maju katanya Buka bajunya setengah Ditarik maksudnya Ditarik Sampai dada Seperti ini Gak pulih buka gitu Oke Dibuang kan Guru gue pegang Sempat di perutnya Nah pas pegang Baca solawat katanya Makin berisik Makin kencang Dan ternyata Gak bisa langsung dapat bang Gak bisa langsung tahan Guru gue sempat Karena itu bang Itu yang sampai sekarang Gue kenget dan sedih Jujur sampai sekarang Ya gue takutnya Guru gue yang kenapa-kenapa bang Iya Sedih banget Guru gue sampai Ngerasa kesakitan tangannya Anak-anak juga sempat berhenti Baca solawat karena kaget Guru gue yang kena Tapi alhamdulillah gak ada apa-apa Cuma Sekian menit Guru gue Mengingat tangan begini Bahaya bang Duh kata gue gimana Guru langsung bilang Solawat yang berhenti Katanya Terus Kencangin Dikencangin lagi Dan alhamdulillahnya Alhamdulillahnya kedua kali Baru kena bang Tapi gak langsung Segampang itu bang Ternyata Pas guru gue pegang Dia kan berbaring nih bang Dia berbaring posisinya Gue heran Dia berbaring Dia cuma Diri sama tumit Sama Ujung kepalanya bang Jadi itu Gimana ya Melengking begini bang Tengah-tengahnya kosong Gak ada apa-apa ya Tapi dia bisa begini Kata gue Buset sampai segitunya Terus-terus katanya Baca solawat terus katanya Kencang Itu mulai bang Yang namanya perut tuh Sampai Urat-urat warna hijaunya tuh Sampai kelihatan Yang gue tadinya satu meter setengah Gue jadi mundur tiga meter Semuanya Karena yang di logika gue Yang gue pikirin tuh Kalau pecah nih Ya dalamannya bisa Seperti itu bang Bukan men Gila Setelah itu Terus-terus Itu lama bang Mungkin kurang lebih Sepuluh menit Sepuluh menitan Sepuluh menitan lama bang Yang lama karena Momennya seperti itu Gue bilang lama Gila Gue sempet berhenti juga Setak Anak-anaknya setak Diam Terus katanya Sampai berhenti Dia matanya melotot Ke atas Matanya melotot Perut makin gede aja bang Udah kata gue nih Pecah ini pecah Udah gitu aja nih Pecah nih perut nih Pecah nih Gimana nih Udah yang Dibanyak gue Duh darah kayak gimana-mana nih Satu ruangan Penuh darah nih Tapi enggak Alhamdulillah Dan disitu Urat hijaunya bang Udah kelihatan semua bang Yang ada di badana si Agus ini Ini kelihatan semua bang Udah jelas banget Padahal lampu dimatiin bang Iya Lampu dimatiin Udah kelihatan karena Mungkin udah kenceng banget bang Karena gue ini cowok Kok bisa begini Setelah itu guru gue Dengan Ya Kemampuannya ya Yang di Berikan sama Allah Terus Baca-baca gue Disarankan sama guru Jangan berhenti solawat Terus-terus Guru gue dengan Apa ya Mungkin gerakan khususnya Barulah Dipegang perutnya itu Baru kumpes bang Langsung dia pingsan Pingsan Sekitaran setengah jam Baru kita berhenti solawat Gue sampai capek Keringetan kemana-mana Kita juga panik Keringetan Guru gue ternyata Ada obrolan nih Sama siapa Sama mertuanya Mertuanya Si Agus ini Si Agus ini Kalau gak salah Bilang seperti ini bang Karena gue Depan-depanan kan Semua anak-anak Ini masih ada satu Tapi dengan resikonya tinggi Kalau gak dapet Mungkin ada kejadian yang Bisa dikatakan Mungkin lewat Mungkin Tapi kalau gak diambil Ya juga Terserah balik lagi Karena Si orang tua ini Cuma mertua Mungkin ya Ya Apa ya Rumah tangganya juga Semuran jagung Berapa hari kan Harusnya honeymoon ya Kemana gitu Malah begitu Gimana Ya ini mah siap aja Kalau mau terusin Setelah Negosiasi dengan mertuanya Guru gue itu Bila gimana bu Saya gak mau ambil resiko Udah mungkin Cukup seperti ini aja Dan Ibu mertuanya pun Untuk pertama kali Seumur hidup dia Baru lihat seperti itu Si Agus ini baru sadar Dan pas sadar Ternyata bilang Ada apa nih rame-rame Seperti itu Dia malah gak tau kejadian Dia gak tau sama sekali Nah Kemarin-kemarin gue ketemu Uang Sama beliau Dan gue juga udah izin kan Untuk Menceritakan cerita dia Emang awal mulai Lu Karena apa Selain Apa dikasih wapak Gue tuh yang pas gue gak sadar Gue diajak ke Gunung Kawi Dan disitu Ribuan orang pada nangis Yang gue lihat Nangis kenapa? Kan gue nanya balik Nangis kenapa? Mereka cari orang tuanya Mereka cari keluarganya Dan semuanya nangis rata Ribuan orang Bukan ratusan Ribuan yang gue lihat Dan ada satu sosok penjaga Yang gue bilang Tinggi Gede Pegang tongkat Mata merah Berbunus Di Gunung Kawi itu? Gunung Kawi Yang gue heran Dia bisa ingat itu Gunung Kawi Nah abis itu Lu bisa keluar di Gunung Kawi itu Gimana kan gue nanya Jadi ada sosok Berjubah putih Laki-laki Tapi mukanya semua cahaya Gue gak bisa lihat mukanya Dia dengan sorban Segala macam Disitu Dia nanya ke gue Antum Lagi ngapain disini Belum waktunya Antum disini Pergi Pulang Dilempar dia bang Ditarik dilempar Nah Itulah tadi Pas sadar-sadar Setelah ditangani guru gue Seperti itu bang Gue nanya lagi Ini kemarin-kemarin gak sadar Kemana Setiap gue bangun Mereka ada di sekitar gue Kata si Agus ini Kata si Agus itu Gue tanya balik Apa? Dari semua makhluk Yang gue lihat semuanya Ada Dari perempuan Dari ular Dari sekalian macam Semuanya ada Bahkan yang gue bilang Dia bilang Gue gak sanggup Itu makhluk Gak ketinggi Gede segala macam Gue sampe Nunduk doang Kalau gue bangun Gue nunduk doang Gue berani Setelah gue bangun Gue melekin mata Ya semuanya Mereka Yang diputirin gue Terus Apa yang Bikin lu tuh Kuat Buat niatnya Alhamdulillah Ya beliau bilang Si Agus ini bilang Ketemu Guru gue Meminggu gue itu Setiap Guru gue Ke rumah si Agus Atau ketemu si Agus Alhamdulillah Makhluk itu Ya pergi Gitu Seperti itu bang Sampai sekarang Beliau Alhamdulillah Sangat walafiat Tapi Efeknya Gue Gak ada efeknya Apa itu efeknya bang Efeknya tuh Sampai sekarang Dia sering banget Ngeliat Yang tadi lu bilang Tadi ya Oke Sering banget Ngeliat Bahkan Setelah Kejadian itu Dia itu Hampir setiap malam Dikasih amalan Oleh Sosok-sosok Yang dia gak kenal Sosok-sosok Jin gitu Mungkin seperti itu Amalan-amalan apa tuh bang Gue pas nanya Amalan seperti apa Semuanya mungkin Bisa dibilang Kejauhin Kejauhin Iya Kata dia Dia bilang Kejauhin Semuanya Diterima sama dia bang Diterima Karena dia kalau nolak Takut juga Dia bilang Gue takut Kalau nolak Tapi satupun amalan Gak ada yang di amalan sama dia Gak ada Itu dalam tidur apa Gimana tuh bang Apa bisikan atau apa Sebelum tidur Dan dalam mimpi bang Bahkan gak ada Ada satu bulan Bulan khusus Di bulan Setiap tahun itu ada Satu bulan khusus Setiap malam Setiap siang Ada yang ngasih Amalan itu Amalan itu Bahkan yang dia bilang Gue sekarang Kalau Banyak yang bilang Gue kayak orang gila Gue ketawa-ketawa sendiri Apa Dia gak kerasukan bang Sekarang Cuma kalau dia lihat Lagi nongkrong bareng-bareng Sama temannya nih Dia lihat makhluk itu Lagi gelendotin lah Lagi Dinemenin lah Temen-temennya Makanya dia ketawa Dia ketawa Cuma dia yang lihat Dia ketawa Dia ketawa Dan alhamdulillah Anaknya mentalnya kuat bang Oh saya punya anak nih Si Agus ini nih Punya Di pernikahan yang Kemarin itu Dia punya Si bocahnya kuat Si Agusnya kuat itu Kemarin gue tanya Lu pernah Selain dari kejadian itu Lu pernah Apa aja Dia pernah Anaknya Mungkin misalnya Ngejail juga bang Gue pernah Jam 2 malem Gue nih Mancing loh Ke satu lokasi Danau Gue mancing Berempat Setelah mancing Jam 2 Semua Kompak 4 orang itu Termasuk Si Agus Dengar Suara bayi Nah Yang 3 orang ini Udah pengen cabut Bang Yang 3 orang ini Udah pengen cabut Pengen lari Nah Yang 2 nya cabut Yang 1 Ditarik sama dia Ditarik sama dia Lu mau kemana Gue takut Ya lu takut Gue juga sama Takut Udah disini aja Gue denger suara bayi Gue juga denger Dia bilang Gue juga denger Udah Takut Pas dia Nengok Sebelah kanan dia Makhluknya ternyata Di samping dia Di samping dia Di samping dia Sempet Istighfar juga Bang Suara bayi Suara bayi Tapi Yang munculnya itu Ya bukan bayi Bang Sosok kuntil anak Gendong bayi Wih Kayak barusan Ada suara cewek Dengar lagi bang Semoga masuk kamera Gendong bayi Cuma kata Penunturan milio Nggak Liatin muka Liatin muka Nunduk Cuma pegang bayi Seperti ini Kayak film-film gitu ya Percis kayak film-film Dan dia pun Ya udah Ya pulang Tapi jangan aja Jangan lari Dan Dia bilang Kalau gue ketemu Makhluk seperti itu Yang Kira-kira Aduh Ini makanya Gede Atau gimana Dia balik lagi bang Tapi kalau Makhluk-makluk Seperti ya Kuntil anak Atau pocong Dia udah Biasa Terbiasa Dan dia bilang Kok gak sanggup Biasanya rata-rata Baunya Baunya itu tuh Baunya bukan main Sering banget Katanya Di rumahnya juga Udah Kan main lagi Anak kecil Yang perindi ya Minta Disedekahin tahlil bang Anak kecil Anak kecil Tapi sosok gaib lah ya Sosok gaib Minta tahlilin gitu bang Iya Anak kecil itu minta ditahlilin Dan Dua hari berturut-turut Dia bilang Gue biasa liat Kuntil anak Liat pocong Gue udah jadi biasa Tapi kali ini Gue anak kecil Gue kemetaran Gue tremor asli Karena Baru liat Gue sosok seperti itu Dua hari berturut-turut Dan beliau Langsung lah Mengerjakan apa yang dibilang Anak kecil itu Setelah dikerjain bang Selama tujuh hari Tujuh malam itu Cuma lah kadar Anak-anak liat dong Pengorongannya dong Tujuh hari itu Dia dateng lagi anak kecil Bilang makasih Makasih ah Udah Didoain Dan alhamdulillah Sampai sekarang Ga pernah balik lagi Yang gue tau dari Agus Itu seperti itu bang Bang Ilham Itu si Agus itu Dia disantet Dengan dasar apa bang Maksudnya apa Dia ada Persilisian Sama keluarga si cewek Atau sama temennya Atau emang Dari pak si cewek ini Gak suka nih Sama pernikahan dia berdua Tuh bang Kalau Bilang bilang Atau si Agus bilang tuh Dia tuh pengen ditumbalin bang Ditumbalin Iya Dengan alibi Untuk mengangkat Harta gaib Harta gaib Iya Maksudnya Jadi orang yang ngerjain ini Iya Dan empat orang itu yang ngasih wapak Ya mungkin beliau-beliau itu Oh Untuk mengambil harta gaibnya Soekarno Soekarno Dia bilang seperti itu Yang di Gunung Kawi itu Iya Nah itu pasti Agus Kayak seolah-olah di Gunung Kawi Itu maksudnya interaksi Atau mimpi Atau apa gitu bang Dia sempet interaksi Sama salah satu orang Yang ribuan orang itu Dia interaksi Dengan salah satu Itu maksudnya dalam tidur Atau apa itu Ya dia ga sadar diri bang Pokoknya pas dia sadar Ga sadar diri itu hampir Satu bulan itu bang Oh dalam tidurnya itu Iya dalam tidurnya itu Dia bawa kesana Dia tanya Satu orang itu Lu kenapa nangis aja Malah makin keceng nangisnya Ga jawab apa-apa Semuanya nangis rata Nyari keluarganya Yang ada di Gunung Kawi itu Di Gunung Kawi itu Pada nangis nyari keluarga Nyari keluarga Dan alhamdulillah ini ketemu sosok Yang berjubah putih itu Tapi si Agus Ya juga ga tau Karena mukanya Percaya semua Ga bisa liat Dan dilempar lah si Agus itu Dan alhamdulillah itu sadar Sadar Iya Nah di Bang Ilham Dan pas lagi pengobatannya itu bang Yang di pesantren daerah sana ya Iya Itu yang si Si Agus Buncit Purga Buncit itu Itu dalamnya apa tuh bang Sampai gede kayak gitu Gue kurang tau juga bang Kalau dalamnya apa Tapi yang jelas Mungkin kayak Orang di kompa angin ya Karena Pelan-pelan Pelan-pelan Sampai buncinya Bener-bener Mungkin kulit juga bisa Nopang bang Udah ga bisa nahan Iya Bulnya seperti itu Udah gede banget bang Dan logika gue Dengan perut seperti itu Kok dia bisa ngangkat loh gini bang Dengan tumit sama Ujung kepala doang Jadi tengahnya kosong Kosong Kayak terbang Kayak terbang Gitu Gue juga heran Kok dengan perut seperti itu Dia bisa ngangkat Dan itu dia merasa sakitan gitu Maksudnya dengan perut yang buncit Kayak gitu Sayangnya pas kejadian itu Dia ga sadar Oh dia ga sadar Pas sadar dia cuma Pas batuk Kalo ngeluarin Paku Silet Itu dia sadar Katanya dia bilang Disini tuh sakitnya Bukan bener Kayak Penuturan dia sih Kayak mau dicabut nyawa aja Udah nyerah Sampai dia bilang Gue udah pasrah Kalo harus Ajal gue sekarang ya Gue pengen cepet-cepet Kalo begini caranya Gak kuat gue kalo tiap batuk gue Sakit banget Dan itu Kalo boleh tau bang Pas dia ngebatuk Yang keluar silet Kater ya Kater dan Paku itu Berapa gitu Keluarnya Misalnya satu Atau banyak Kadang-kadang Katernya tiga Pakunya tiga Kadang-kadang Katernya dua Pakunya tiga Dalam semalaman itu Sehari bisa tiga kali bang Dan itu bareng darah Ya ga masuk logika ya Ya itu yang gue bilang tadi Gue liatin langsung mulutnya Bibirnya gue liatin Kok ga ada yang sobek Tajam bener Bener tajam Tajam semua bang Dan itu pakunya ga ada yang lurus bang Ga ada kayak yang baru-baru Ga ada Semuanya karat Karat semua Dan bengkok semua Dan guru lu gimana tuh Tanggapan setelah itu Ya cuma bilang Ini tuh jadi bahan Apa ya Buat Pemikiran kita semua Buat renungan lah ya Buat renungan semua Bahwa seperti ini tuh ada Ya dan emang sih Gue sempet Ya Ngeliat juga lah Kayak gitu Ada yang Temen gue dulu Batuk Keluar paku Dan emang gue ngeliat juga Kalau cara logika Emang ga masuk Emang mau alam lah Seperti apa Dan lagi nih bang Irham Dan si istrinya ini bang Kejadian si Agus Seperti itu Itu dia ikut Ambil andil ga sih bang Maksudnya yang ikut Bantuin si Agus Buat berobat Buat berjuang Gitu loh Iya bang ikut Ikut Nggak diem aja ya Si istrinya ini Ikut dia Ngobatin ke Gunung Karang Dia ikut Sampai tiga kali kan Bulak-bulak dia ikut Segala macem Sampai Pokoknya dia ikut capek deh Ikut kesana kemari Nah Ada bang Irham Nah lu kan yang tadi Lu bilang tadi Lu kayak Punya guru gitu lah Guru spiritual lah Atau guru Apalah kayak gitu kan Lu sendiri bang Bisa ngeliat gitu bang Dalam hal-hal gaib Atau apa gitu bang Kalau Gue sih Untuk sekarang Belum pernah bang Ngeliat Tapi Ya kemarin gue sempet Ya ada sesi Main sama temen Gue ngeriat Apa ya Yang Masuk akal juga Gue Ngeliat Real dengan jelas Sosok pocong Loncat-loncat Depan gue Tingginya satu meter setengah Loncatnya Dimana tuh Deket rumah gue juga Deket rumah Ya karena emang Gue aja yang Berdua tuh sama Temen gue Nian Senggir kita bikin video Gitu kan Iseng aja Tiba-tiba denung Ya emang temen gue ya Seperti itulah Tapi masuk di video kamera tuh Kagak bang Kagak karena Gue Handphone gue Handphone Handphone gue kedepan Dia ada di samping gue Gue sampe pikir Kalau Ada orang Yang mau jahilin gue Nakut-nakutin gue Loncat Gak mungkin satu meter setengah Iya Lompatnya itu tinggi ya Iya Gue liat Nengok pas gini Dia lagi loncat bang Oh Kayak gini Gak lo ambil ya Gambarnya ya Gak sempet Cepet banget bang Dia loncat cepet banget Satu meter setengahan Tinggi banget Terus Ilang atau Masih terus Lompat-lompat sampe Gau Dia ilangnya pas Ke alangan rumah tuh Ilang dia Ke alangan rumah Dan kemarin juga Gue Sempet Warawiri sama Anak-anak juga Bikin video Begitu lagi Ada yang lewat juga Jelas depan mata gue Yang lihat cuma gue berdua Sama temen gue Padahal jelas banget bang Sampai sekarang Masih kebayang Karena ya gue bikin Belum lama ini sih Iya Dan sekarang nih Si Agus Udah berada bersembuh Dari santetnya itu Dan jadi tumbal itu bang Alhamdulillah Sembuh ya total ya Cuma dampaknya Dia bisa ngeliat ya Sampai sekarang bisa ngeliat Dan jelas banget Dia bilang Oke Bahkan kemarin dia bilang Lu mau bikin video Nggak Dia nawarin ke gue bang Tapi kita uji nyali Dia malah seperti itu bang Sekarang Gue ngeikutan Oke sob Mungkin cukup sekian nih Cerita pengalaman horror Yang dialami sama bang Ilham ini Bisa kita ambil segi positifnya Buang jauh-jauh negatifnya Karena setiap perjalanan Selalu mendikan cerita Dan kali ini Bang Ilham memberikan cerita pengalaman Horornya Waktu temannya itu disantet Ya bisa kita ambil positifnya lah Buang jauh-jauh negatifnya Dan Yang satu lagi Kita nggak usah takut Terhadap hal gaib Kita hanya percaya pada Allah Dan selalu berdoa kepadanya Dan bersih teguh lah ya Dan disinilah kita gibah misteri Jadi kita gibahin mereka Jadi Ya bukannya kita Memuja-muja mereka Nggak No Disini hanya untuk menggibahi Jadi bisa kita ambil segi positifnya Buang jauh-jauh negatifnya Karena Cerita dari bang Ilham ini Itu pelajaran banget Jadi Kita harus membinting Kita dengan keimanan Dengan ibadah kita ya bang ya Iya bener Dan apapun itulah Jadi Pokoknya ya begitulah kurang lebih Dan tadi ada suara cewek Ya semoga masuk ke kamera ya Iya bang bener Kayaknya ini barbar juga sih Malam cerita Berkata bang Ilham Kalau ada cerita itu Kayak ada sesuatu Ini ada something Oke thank you bang Ilham ya Iya Thank you Sekali lagi bang Ilham Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh salah dadah Eh dadah lagi bang Ilham Thank you bang Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih. Terima kasih.